Ya saudara, mewakili tim sahabat 24 kami bersyukur dan terima kasih. Ada begitu banyak dan selalu bertambah banyak responden yang mengirim pokok doa mereka dan terbuka kepada kami. Mari sama-sama kita berdoa saat ini dengan apa yang saya baca mewakili apa yang mempermasalahan Anda. Namun kita percaya selepas doa ini semua dipulihkan. Tuhan Yesus saat ini hamba membawa kepadamu beberapa pokok doa. Tuhan ada seorang pria berusia 42 tahun dari kota Kupang. Pernikahannya sudah 6 tahun bersama dengan istrinya. Namun dalam perjalanan rumah tangganya dia sempat tergoda dan menjalin hubungan dalam beberapa waktu. Diketahui oleh istrinya yang membuat istrinya saat ini merasa trauma. Namun puji Tuhan Bapak ini menyesal. Namun saat ini Bapak ini juga tidak bisa melihat istrinya begitu trauma akibat perselingkuhan yang dilakukannya. Namun ada kerinduan untuk pemulihan. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan hati istri dari Bapak ini. Dan Tuhan juga akan memberikan kepada Bapak ini satu kesabaran. Dan membuktikan bahwa rumah tangga ini oleh karena keterbukaan maka pemulihan itu terjadi. Dan ini juga berlaku bagi saudara yang saat ini mengalami hal yang serupa. Barangkali juga mengalami perselingkuhan. Lepaskan pengampunan. Tenggalkan trauma itu karena ada kasih Tuhan yang memelihara hidupmu. Serahkan segala kekhawatiran dan traumamu kepada Tuhan. Dia akan menggantikan dengan kekuatan dan kemampuan untuk mengampuni orang yang menyakitimu. Karena dia sudah mengaku. Bukankah Allah penuh kasih. Aku juga berdoa bagi setiap rumah tangga saat ini. Yang selalu berdiri atas ego mereka sendiri. Aku perkatakan Tuhan kasihmu akan masuk menguasai hati mereka. Mereka yang terbuka saat ini. Para suami, istri yang terbuka hatinya saat ini. Di dalam nama-Mu aku berdoa kasihmu menguasai hati mereka. Dan yang keras akan dilunakan. Sehingga tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga mereka. Harmonis, damai, penuh kasih dipulihkan. Sebab Kristus bertata dalam hati mereka. Amin. Wah puji Tuhan. Saya percaya saudara pasti mengalami sesuatu. Ya itu damai sejahtera ya. Bagian terbuka hatinya pasti mengalami. Kenapa? Karena kalau enggak akan ada yang namanya kesaksian. Jadi pokok-pokok doa yang masuk ke sahabat dompat bukan hanya permintaan doa. Tapi juga ada banyak sekali yang menceritakan bagaimana mereka dijawab doanya. Salah satunya adalah dari seorang wanita yang usianya 49 tahun di Jakarta Timur. Yang memang awalnya nih kesnya suaminya berselingkuh. Dan itu tentu kenyataan yang berat dan terpahit lah. Ya karena apa? Karena itu berkali-kali terjadi. Sampai akhirnya si suami itu malah nekat, malah pergi dari rumah gitu ya. Secara manusia dia surat mengampuni perbuatan suaminya. Tapi hati kecil, hati mudurannya itu merindukan pemulihan. Puji Tuhan nih, rupanya starting point ini udah betul. Nah karena startingnya sudah benar, ada pemulihan. Lalu puji Tuhannya, dia lihat tayangan. Lalu dia kerjasama juga sepakat dengan melakukan konseling, curhat. Setelah didoakan oleh tim sahabat dompat, katanya gini. Saya belajar mengampuni. Bagaimana mengampuni perbuatan suami saya. Dan saya juga bersyukur adanya dukungan doa yang enggak berhenti. Sehingga rumah tangga saya sudah dipulihkan. Saat ini, saya sudah berkumpul dengan suami. Dan suami perlahan-lahan mengalami perubahan. Wah puji Tuhan. Saudara, kalau saudara masih diberkati, sudah dipulihkan. Berarti ada dampaknya. Kalau Anda baru pertama kali nonton program ini. Ingat baik program ini solusi. Jam berapa tayangannya. Dicatat dan bagikan kepada teman-teman Anda. Dan semua yang Anda kenal. Karena mereka juga berhak dan layak untuk mengalami seperti Anda. Diberkati dan juga dipulihkan. Nah, ada artikel-artikel juga yang bisa menemani Anda. Supaya Anda tetap terinspirasi, termotivasi. Yaitu kalau Anda kunjungi website kami. Joban.com Artikel bisa Anda baca. Termasuk Anda ikuti social media kami. Facebook, Instagram, dan juga Youtube kami. Ingat ya saudara ya. Masalah boleh datang seli berganti. Tapi kita tidak perlu khawatir. Karena di dalam Tuhan pasti ada solusi. Terima kasih. Terima kasih.